Halo teman-teman, sebelum video ini dimulai, gue pengen ngasih tau dulu nih ada beberapa poin penting yang akan gue sampaikan pertama, sorry kalau videonya ini agak ngeblur atau mungkin tampilannya tidak baik karena ini gue rekam menggunakan smartphone ya jadi ternyata kalau gue rekod smartphone, hasilnya jadi kurang bagus gitu loh pecah-pecah jadi harusnya sih gue rekodnya pake PC supaya jelas tapi di next EME gue akan rekod pake PC ya jadi mohon maaf lalu yang kedua, ini videonya terpotong karena rekodnya itu telat ya jadi sebelum video ini dimulai, nanti kalau teman-teman nonton video ini full kan akan langsung tiba-tiba pindah tuh ke rekod yang di telegram jadi gue lagi membahas bahwa gue melihat di dunia web 3 ini, dunia kripto ini tanpa sadar menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan baru sehingga kita nih, orang-orang yang punya skill atau yang sudah terjundulan ke dunia web 3 atau dunia blockchain atau kripto itu punya potensi mendapatkan pekerjaan yang gajinya itu jauh lebih besar dibandingkan bisnis konvensional nah intinya seperti itu ya pembukaannya ya lalu yang ketiga mungkin ada sedikit beberapa candaan atau becandaan di dalam video ini jadi teman-teman mohon mimak lumi karena untuk mencairkan suasana ya ya jadi kurang lebih seperti itu videonya semoga teman-teman nonton video ini tuh bisa menikmati hasil rekod dari CryptoShare Stock peluang berkarir di dunia web 3 pembicaranya adalah Lin Wang ini adalah editor dari Save Be In Crypto Indonesia ya jadi si Chi Lin Wang ini tuh sudah berpengalaman dalam dunia jurnalistik blockchain atau web 3 gitu oke tanpa berlama-lama malah kita kulik ilmunya bumi itu ternyata kan tanpa sadar menciptakan banyak sekali pekerjaan baru atau butuh tenaga kerja baru nih di dalam dunia kripto nah boleh dong Chi Chi coba ceritain nih kira-kira cerita awal kerja di bidang web 3 itu seperti apa sih karena kayaknya di web 3 ternyata ada lapangan pekerjaan baru yang sangat besar sekali ya di sana ya Chi iya bener itu saya setuju banget sih dengan yang tadi Yunepto udah sampein bener kalau web 3 itu membuka lapangan pekerjaan juga gitu nah kalau misalnya pengalaman saya pribadi pertama kali saya itu masuk ke dunia web 3 ini sebenarnya cukup menarik karena saya sendiri ini adalah penulis yang backgroundnya tuh cukup strong di thread file gitu kayak tadi saya sempat mention juga kan klien-klien saya tuh banyakan perusahaan institusi keuangan gitu jadi otomatis saya tuh lebih banyak menulis yang seputar kayak personal financial gitu kan atau yang kayak financial planning ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan thread file lah tuh terus yang tadi juga Yunepto sampein gitu kan di awal pandemi tuh crypto jadi sesuatu yang booming gitu kan orang-orang banyak yang kena layoff mereka berusaha cari source of income yang lain gitu dan crypto adalah salah satu hal yang dianggap sebagai alternative source of income juga saat itu gitu kan nah kira-kira di awal kuartal 2020 itulah akhirnya ada salah satu klien yang minta saya itu untuk bantu dia nulis tentang cryptocurrency nih gitu kan karena ya itu tadi kan maksudnya mau riding the wave kan karena lagi trending banget gitu nah dia nih tuh minta saya nulis tuh secara reguler bukan cuma yang kayak seminggu sekali atau mungkin kayak beberapa hari sekali gitu tapi setiap hari gitu jadi dia tuh minta saya nulis crypto tuh daily basis gitu nah jadi otomatis mulai dari situ saya mau gak mau itu jadi turning point saya untuk belajar lebih dalam lagi soal crypto gitu loh oke memang sebagai orang yang lekat dengan thread file saya ngerti lah gitu kan bahwa there is such thing as bitcoin gitu kan bitcoin is a digital currency gitu adalah uang digital tapi saya belum paham tuh kayak gimana sih cara kerjanya blockchain gitu kan atau mungkin kayak apa sih itu NFT gitu bahkan dulu aja saya gak ngerti gitu kan apa maksudnya fungible token apa maksudnya non-fungible token itu tuh it didn't make sense gitu loh pada saat itu gitu kan nah akhirnya saya pelajarin lebih dalam saya ikut kelas-kelas kursus-kursus gitu kan yang online sih karena kan maksudnya bahkan itu yang dari luar negeri gitu kan jadi yang di udemy gitu nah terus saya juga baca-baca buku terus nonton video-video di youtube juga gitu jadi makanya ini sebenarnya yang di inisiasi nepto sama teman-teman kriptosias ini bagus juga nih sharing-sharing apa di youtube gitu karena memang youtube itu juga sekarang kita gak bisa memungkiri juga itu jadi salah satu apa source of learning juga kan pada akhirnya nah oke long story short saya dari situ akhirnya sampai ikut sertifikasi dari crypto consortium nama sertifikasinya certified bitcoin professional mungkin teman-teman yang tertarik ingin sertifikasi juga bisa googling namanya nah terus dari situ akhirnya saya punya pengetahuan yang lebih firm lah gitu tentang cryptocurrency nah setelah handling klien saya yang itu akhirnya di awal tahun 2022 saya itu dihubungin oleh pihak talent acquisitionnya bin crypto lewat linkedin karena mereka mau mulai start domain untuk indonesia akhirnya dari situ saya benar-benar full di bin crypto dan jadi sekarang ini benar-benar total anything related with cryptocurrency web3 dan lain sebagainya yang berkaitan dengan web3 gitu sih oke menarik banget ya perjalanannya Cilin ya dari yang awalnya belum pernah terjun kripto terus bisa masuk ke kripto dengan melalui searching dan juga belajar nah kalau menurut Cilin sebenarnya untuk peluang kerja di web3 ini saat ini sebesar apa sih kalau dibandingkan dengan pekerjaan di konvensional atau di kantor-kantor seperti pada umumnya oke ini tadi Yunepto kan juga di awal sempat mention juga nih bahwa web3 ini membuka lapangan pekerjaan gitu nah itu saya setuju banget gitu nah kalau ditanya seberapa besar itu tuh benar-benar luas gitu kan menurut saya karena proyek-proyek baru di web3 ini kan selalu bermunculan gitu hampir setiap hari itu tuh pasti ada proyek baru gitu terlepas itu maksudnya proyeknya jelas gak jelas itu urusan belakangan tapi itu pasti ada terus gitu loh proyek baru ini gitu kan nah menariknya lagi karena web3 ini kan kita benar-benar bergantung berat sama internet gitu kan dan makanya itu pada akhirnya sebagian besar pekerjaan di sektor web3 ini tuh bisa dikerjakan secara jauh atau sorry secara jarak jauh atau secara remote gitu contohnya seperti kayak saya sekarang di Bincrypto gitu saya bisa ngerjain secara jarak jauh gitu kan bahwa saya ada yang di UK gitu terus team member saya sendiri juga nyebar gitu kan gak di satu kota ada yang di Jakarta, ada yang di Malang ada yang di Surabaya, ada yang di Bali gitu jadi kita benar-benar kerjanya tuh gak terhalang oleh jarak dan waktu itu satu jadi makanya itu dari situ aja barrier dari segi jarak itu aja udah teratasi gitu kan makanya itu jadi membuka peluangnya lagi lebih luas gitu nah terus kalau misalnya di web3 sendiri kita tuh bukan cuma sebatas jadi employee gitu kayak misalnya saya gitu kan saya kerja untuk Bincrypto gitu nah kalian tuh bisa di web3 tuh juga punya bisa punya kesempatan lain misalnya jadi self-employed gitu kan atau mungkin entrepreneur bisa dibilang kayak gitu juga misalnya nih contohnya kalian yang seniman gitu kan bisa menggambar nah kalian bisa memanfaatkan NFT marketplace tuh kalian bisa memasarkan karya kalian gitu kan atau mungkin yang musisi juga bisa nge-upload hasil karya musiknya produksi musiknya ke situ atau mungkin teman-teman juga ya pasti udah pernah tau lah dengan si Gozali dan si selfie-nya dia gitu kan itu kita bisa lihat gitu bener-bener dari web3 itu tuh bener-bener gak terbatas gitu loh kayak bayangin selfie bisa dijual harga miliaran itu tuh kayak siapa gitu yang kebayang gitu kan kayak gak ada gitu nah selain itu juga mungkin teman-teman yang gamers gitu kan bisa main game terus gitu menghasilkan uang gitu kalau kalian lihat teman-teman inget waktu di jaman-jaman bull market tahun lalu itu kan aksi infinity itu bener-bener hype banget kan itu bahkan di saat itu di Filipin itu kan banyak orang-orang yang kena layoff gitu dan akhirnya si aksi infinity itu bisa jadi pengganti source of income-nya mereka mereka yang kena layoff ini bahkan ada yang bisa kira-kira sampai beli rumah dari aksi infinity gitu itu kan suatu hal yang bener-bener revolusioner gitu kan terlepas dari memang reward token-nya sekarang harganya juga lagi ambles ya karena memang lagi crypto winter juga gitu tapi terlepas dari cuma dapetin reward token kan bisa banyak opsi gitu misalnya kayak dia jadi breeder atau mungkin dia jadi scholar manager gitu kan jadi banyak pecahannya gitu loh bukan cuma jadi karyawan aja atau cuma jadi seniman aja tapi pinter-pinternya kita tuh melihat peluang lah di dalam dunia Web3 ini gitu sih oke jadi memang terlihatnya di Web3 itu banyak banget sih ya loongannya ya nah tapi Cilin kan mungkin teman-teman nih terutama di Indonesia yang agak bingung mungkin gue punya skill gitu loh tapi gue mau nyari kerjaan di Web3 itu jalurnya lewat mana ya apakah ada websitenya kah atau kita harus seperti apa gitu untuk mencari lowongan-lowongan pekerjaan di dunia Web3 oke kalau untuk cari lowongan pekerjaan di dunia Web3 itu aku sangat-sangat menyarankan untuk pakai LinkedIn jadi mostly team HR, talent acquisition itu tuh mereka tuh kalau mau cari tenaga kerja Web3 mereka larinya ke LinkedIn tadi kan saya juga serta mention kan bahwa saya di-reach out sama pihak di Encrypto itu juga lewat LinkedIn gitu jadi untuk teman-teman yang kepingin mencari kerja di dunia Web3 itu saya sangat menyarankan sekali untuk teman-teman tuh membangun personal branding yang baik di LinkedIn jadi teman-teman update lah profil LinkedIn-nya sesuai dengan expertise-nya teman-teman gitu kan experience-nya teman-teman di mana itu bisa di-update terus misalnya nih contohnya kayak kalian tuh punya kemampuan di graphic design gitu kalian bisa tulis misalnya kalian tuh adalah graphic designer yang mengerti tentang blockchain dan cryptocurrency jadi di deskripsinya mungkin bisa ditulis graphic designer and blockchain or cryptocurrency enthusiast bisa kayak gitu jadi dengan keyword seperti itu aja dan misalnya profil LinkedIn-nya teman-teman tuh bagus, rapi gitu kan maksudnya memang ada portfolio-nya juga nah itu orang talent acquisition, orang HR itu juga pasti akan lebih tertarik gitu nah kalau di LinkedIn itu teman-teman tuh jangan sungkan ya untuk hasil karya kalian yang memang relevan gitu misalnya kalian baru habis kerjasama sama suatu proyek, misalnya habis ngedesain apa gitu kan upload aja di LinkedIn gitu loh pamer gitu kan ya memang LinkedIn itu memang tempat pamer gitu kan nah teman-teman nanti yang di connections-nya di LinkedIn itu kan siapa tau ada yang suka gitu kan dengan posting-nya teman-teman di like, di love gitu nah ketika di like, di love itu kan nanti connections-nya dia itu juga akan melihat gitu kan weh post siapa nih gitu nah dari situ kan kita gak akan, kita juga gak tau gitu loh apakah si mutual connections-nya ini bisa ternyata lagi mencari graphic designer misalnya kayak gitu terus suka dengan hasil design kalian terus nanti kalian dari situ bisa connected gitu nah itu kan juga akan memperluas presence kalian secara digital nah itu kita bicara untuk yang udah punya portfolio nah gimana buat teman-teman yang masih fresh graduate nih gitu nah salah satu cara yang cukup practical gitu kan kalian bisa coba mulai dari jadi volunteer di komunitas misalnya kayak di kriptosias seperti ini jadi setidaknya itu kalian kan bisa maksudnya itu bisa dimasukin juga kan pengalaman di berkomunitas itu di dalam CV gitu kan nah jadi kalian bisa belajar dulu gitu kan bisa belajar dari Unepto atau dari Mas Fandi atau dari teman-teman kriptosias yang lain yang udah lebih punya pengetahuan yang lebih banyak di dunia web3 gitu kan nah salah satu kelebihannya kerja di dunia web3 ini adalah orang-orangnya tuh cukup welcome dengan yang maksudnya tidak paham dengan web3 gitu kan asalkan mereka tuh memang bener-bener progresif dan mau terus belajar, mau mengupgrade diri gitu kan kalau di web3 tuh kita lebih melihat kayak skill kalian tuh kayak gimana sih gitu kan ya kalau misalnya kalian punya bachelor degree atau master degree ya it's good to have gitu kan tapi kalau misalnya kalian punya skill atau experience di bidang tertentu itu tuh jauh lebih diprioritasi gitu loh untuk di hire oleh si orang HRnya ini ini saya share sedikit ya jadi saya tuh punya kenalan dia ini bener-bener orang yang kerjanya itu di corporate banget lah gitu kan terus suatu ketika tuh dia kena layoff dari kantornya itu nah dia ini tuh akhirnya iseng jadi volunteer di game guild gitu kan karena dia memang as simple as dia yaudahlah gue main game aja gitu kan karena stress gitu kan kena layoff nah terus dia tuh gak punya pengalaman sama sekali di web3 dia cuma jadi volunteer di game guild nah akhirnya dia belajar tuh lebih lanjut tentang web3 dan lain sebagainya sampai akhirnya dia upgrade terus tuh pengetahuannya sekarang dia akhirnya di hire sama si game guild itu untuk jadi koordinator di salah satu divisinya si game guild itu jadi menurut saya tuh kan kayak suatu hal yang luar biasa kan gitu dari yang punya maksudnya gak punya pengalaman sama sekali di web3 gitu karena dia mau belajar dan mulai dari nol lah ya gitu starting from scratch itu akhirnya bisa masuk juga gitu kan di dunia web3 nah kalau untuk informasi lowongan kerjaannya sendiri itu teman-teman bisa mungkin bisa cek di linkin gitu kan di linkin yang kan linkin itu ada bagian jobsnya tuh nah itu kalian bisa masukin misalnya kayak crypto atau blockchain atau web3 kayak gitu nah ini ngomong-ngomong soal informasi lowongan pekerjaan kebeneran banget kita di BIN Crypto itu ada divisi baru namanya BIN Crypto Jobs nah jadi kebetulan BIN Crypto karena kita nih udah partner sama beberapa usahaan crypto dan web3 itu mereka biasanya suka post juga lah lowongan pekerjaannya di sana gitu contohnya kayak Binance, Unstoppable Domains nanti saya akan share linknya si BIN Crypto Jobs di chatnya Cryptosius jadi siapa tau mungkin teman-teman yang tertarik gitu kan kepingin mencari pekerjaan di dunia web3 bisa mampir ke BIN Crypto Jobs jadi itu basically seperti kayak Glance kalau teman-teman tau Glance gitu di Glance tapi it's for web3 kayak gitu sih ya nah tuh buat teman-teman yang sering dapet surat cinta dari Binance biasa di emailnya tuh kena liquid nah ini kesempatan kalian nih buat kerja di Binance kali aja dapet bocora atau insider trading lah ya kasarnya ya ya itu udah gila dikit aja lah nah kalau buat tau nih Kak Lin kalau di dunia web3 kerjanya itu apakah gajinya itu kurang lebih mirip-mirip sama di konvensional konvensional atau mungkin lebih gede boleh dong spill-spill dikit aja range-nya kira-kira kali aja lebih menarik gitu kan kalau misalnya kerja di web3 itu kan menariknya kita bisa apa maksudnya dibayarnya pakai dibayarnya pakai kripto kayak gitu kan kalau misalnya di Indonesia kan belum boleh ya kripto jadi means of payment gitu jadi alat pembayaran terus kalau untuk range itu sebenarnya bisa kembali lagi ke kesanggupan kalian gitu karena kan basically you can work from anywhere gitu kan kayak contohnya aja aku sekarang di BINcripto gitu kan tapi aku juga maksudnya misalnya ada project lain nih gitu kayak minta aku kayak nulis white paper misalnya kayak gitu atau tolong dong bikinin content planning Instagram gue gitu kan ada project-project web3 gitu ya aku welcome juga nerima juga gitu loh dan itu kan jadinya pada akhirnya itu income kalian jadi kayak unlimited gitu loh karena kan kalian gak perlu yang kayak ngantor banget kayak gitu kan gak perlu yang maksudnya kalian bisa kerja dari mana aja gitu jadi kayak bisa sampingannya bisa banyak ya lumayan lah di atas WMR yang jelas gitu ya tuh dengerin ya teman-teman ya di atas WMR buat kalian yang masih gaji WMR nah kalau mau meningkat ya belajarlah web3 lah belajar banyak karena bisa dibilang memang ini menarik banget sih dunia web3 ini dan kayaknya banyak sekali perusahaan-perusahaan konvensional juga mulai terjun ya ke web3 ya iya bener-bener mereka udah mulai tap in nah kalau boleh tau nih kalau CC kan di dunia media kripto biasa kalau di dunia media kriptonya itu ada gak sih syarat atau kayak requirement kalau gue mau jadi bagian media kripto nih skill apa sih yang harus gue punya gitu dan ngelatihnya itu gimana sih kira-kira sebenarnya kalau misalnya di media kripto itu sendiri kan juga luas ya dalam artian maksudnya kayak bukan cuma kalian itu divisinya itu kan bukan cuma editorial aja gitu loh tapi kita misalnya sekarang kan pasti ada social media gitu kan terus misalnya ada bagian yang IT atau kalau misalnya dia website gitu kan terus ada yang project management ada yang graphic designer atau mungkin juga dia si medianya itu punya channel youtube sendiri jadi ada si videographer kayak gitu jadi sebenarnya skill apa aja itu maksudnya bisa tap in gitu loh tergantung kebutuhannya si medianya ini gitu kan nah tapi yang good to have itu adalah kalau misalnya media kripto ya of course kalian harus punya pemahaman yang setidaknya itu pemahaman yang cukup oke lah gitu in general aja gitu loh tentang web3 tentang cryptocurrency at least kalian bisa ngebedain lah bitcoin sama ethereum gitu kalian bisa ngebedain gitu kan gak ketuker antara ethereum sama ethereum classic gitu itu bisa ngebedain gitu kan setidaknya tuh ya pengetahuan yang basic-basic seperti itu lah gak perlu yang sampai jadi crypto nerds yang kayak mantau-mantau pergerakan harga banget gitu ya mungkin gak sampai se-advance si analis gitu tapi setidaknya kalian itu punya pengetahuannya yang superficial level lah gitu terus mungkin kalau misalnya medianya media global mungkin kalian setidaknya bisa bahasa asing mungkin bahasa inggris atau mungkin bahasa lain kayak bahasa mandarin mungkin gitu kan atau bahasa-bahasa asing lainnya gitu jadi it's good to have sih kalau bisa punya soft skill seperti itu oke menarik banget ya kalau untuk chart yang penting teman-teman banyakin explore sih intinya itu sih ya kayak kalau untuk keuntungan kerja di bagian media crypto selain fleksibel nih waktunya kira-kira ada apalagi gak sih keuntungan lainnya apakah umur atau mungkin dia masih sekolah atau tidak itu mempengaruhi atau jurusan itu juga mempengaruhi gak sih sebenarnya dalam kita terjun ke dalam dunia media crypto sebenarnya itu kalau misalnya kita pribadi maksudnya di BN Crypto ya gitu maksudnya aku gak tau lah kompetitor gimana gitu tapi kalau di BN Crypto sendiri adalah kita tuh bener-bener ngelihat si value-nya si skill-nya orang ini gitu kan jadi emang itu bisanya apa gitu kan misalnya kita hirenya penulis gitu bahkan kita tuh juga ada yang dia itu masih sambil kuliah gitu tapi dia tuh juga nulis untuk bagian learn content kita gitu loh bukan BN Crypto Indonesia ya BN Crypto yang negara lain gitu dia tuh sambil sekolah dia nulis untuk bagian learn gitu kan dan memang dia bagus dia bisa dan dia ngerti gitu loh dan kita welcome gitu gak masalah mau lu masih mahasiswa tapi kalau misalnya lu memang bisa memang bisa kerja memang punya skill-nya di sana gitu ya why not gitu loh jadi kita gak memandang kayak wah harus kayak minimum umurnya berapa nih gitu ya selama skill-nya memang ada terus habis itu memang suitable dengan si posisinya itu ya kenapa enggak gitu jadi kita open sih gitu sama maksudnya kayak yang minor-minor yang kayak begitu kayak ukur dan lain-lain gitu kita gak terlalu mempermasalahkan itu nah kalau keuntungan kerja di media crypto sendiri itu jujur aja media pass karena kan kita biasanya jadi media partner nih gitu kan jadi kita tuh bisa datang ke iya bisa datang ke event yang keren-keren dan itu tuh gratis gitu kan kayak bayangin aja event-event crypto gitu kan kayak contohnya kemarin ada Coinvest Asia terus atau token 24D9 gitu itu kan harga tiketnya tuh gak bisa kita bilang murah lah gitu mungkin kalian bisa beli tapi maksudnya kan mikir gitu loh kayak gue mau cuma datang tiket event doang sampai ratusan dolar gitu loh kayak apalagi dengan kondisi reekonomian lagi kayak begini gitu kan ekonomi makro gitu kayak mikir lah gitu mau beli tiket event harga ratusan dolar gitu nah kita karena kerja di media crypto itu bisa dapet for free gitu loh bisa masuk gitu kan ketemu Justin Sun for free gitu belum lagi akomodasinya ya ya itu ada beberapa yang di reimburse sama kantor gitu kan ada mungkin kantor lain ada yang enggak tapi gak tau kalau bin crypto sih reimburse terus habis itu selain itu juga kan kita bisa ngobrol-ngobrol tuh dengan CEO dengan founder-founder project gitu kan banyak yang projectnya keren-keren nah itu kan kita bisa wawancara yang in-depth sama mereka gitu kan itu insightful banget gitu bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang hebat di dunia web 3 dan selain itu juga kadang-kadang ada yang ternyata orangnya name gitu kan jadi mereka tuh mungkin nyaman kan ngobrol sama kita mereka tuh suka spill yang kayak misalnya project yang masih misalnya masih pilot gitu kan belum official release itu mereka udah info-in ke kita gitu kan atau kadang-kadang kita kayak disuruh nyobain duluan gitu kayak aku gak tau temen-temen tau atau enggak ada game namanya Mythic Protocol game web 3 jadi waktu itu kita dikasih cobain main duluan si apa namanya alpha testingnya itu sebelum itu bener-bener rilis buat publik gitu jadi itu kan maksudnya kayak experience yang keren gitu loh maksudnya kayak ih gila orang-orang lain belum main gue udah nyobain gitu kan gue tau nih ada game kayak begini kayak gitu dan itu bisa ngobrol langsung sama si si levelsnya orang-orang yang bikin si gamenya itu gitu kan jadi itu menurut aku adalah salah satu advantage yang bisa dibilang itu tidak bisa dibeli sama duit sih gitu kan experience seperti itu tuh ya privilege-nya lah ya tanpa sadar kita bisa privilege-bener di luar dari kerjaan itu menarik banget sih memang dalam dunia web 3 tuh sebenarnya banyak hal yang bisa kita proleh ya kalau kita memang bener-bener terjun atau tag in ke sana gitu loh dan memang bener kata Cilin aku juga melihat beberapa orang bahkan mereka masih kuliah atau bahkan masih SMA gitu ya tapi kalau mereka ini punya target yang serius tujuan yang serius dan mereka senang di dunia web 3 ya mereka bisa dapat aja rezekinya gitu loh tanpa harus menunggu mereka lulus karena sebenarnya budaya Indonesia kita kan kebanyakan oh gue wajib kuliah nih dan nanti gue lulus baru bisa dapat kerja dan kerja sesuai dengan jurusan gue tapi ternyata di web 3 tuh karena mungkin memang belum ada kurikulum atau apa selama kita bisa tap in dan belajar dengan serius di sana kita bisa tahu dibandingkan orang-orang lain ya ada aja gitu sebenarnya rezekinya ya Cia nah ini kita sekarang masuk ke sesi kedua ya kita masuk ke sesi tanya-jawab nih kira-kira teman-teman ada gak pertanyaan nih buat Cilin nih ini menarik banget nih jangan gak dimanfaatkan lah malam ini ini bener-bener ayo silahkan yang mau open mic boleh kira-kira malam C itu boleh boleh gak boleh silahkan Silvi aku kan ibu rumah tangga biasa ya aku itu lebih seneng kayak apa ya kayak belajar tanpa harus kayak audiobook gitu ya kira-kira ada rekomen gak youtube atau apa gitu maksudnya belajar tentang tentang web3-nya secara keseluruhan atau gimana nih maksudnya karena kan maksudnya kayak web3-nya web3-nya kan banyak gitu ada yang mungkin kayak kepingin belajar tentang kayak dia review project kan ada yang kayak gitu ada juga yang mungkin kayak masih belajar yang blockchain for dummy misalnya kayak masih kepingin tau dulu kayak konsepnya blockchain-nya apa sih kayak gitu tapi kalau aku pribadi kenapa konsep dasarnya karena gue harus pahamin konsep dasarnya dulu kan biar nanti kemana-mana tuh gampang gitu kalau konsep dasarnya itu aku biasanya youtubenya si ini namanya siapa si anthony itu nanti aku akan akan share di di chat ya namanya karena dia orang asing terus namanya kayak agak jeling gitu aku apa agak I cannot recall his name right now tapi for sure aku akan drop di chat namanya dia aku akan bikin list gitu untuk apa rekomendasi si youtube channel yang biasanya aku dulu buat belajar oke siap ci makasih banyak iya sama-sama oke ci ini ada yang komentar ada yang nanya namanya Kevin Haryanto jadi dia nanya nih kak Lin bisa lancar untuk open camp bicara sama stranger gitu gimana sih minta insight nah kayak gitu gimana nih ci jel-jel kalau misalnya ini itu tuh jujur aja belajar karena waktu di kuliah dulu karena kebetulan kebetulan itu ini non-reftly related ya gitu tapi maksudnya public speaking itu it's a soft skill yang maksudnya kayak it's good to have gitu loh kalian bisa kayak ngobrol sama strangers dan lain-lain gitu kan itu jujur aja aku belajar waktu kuliah karena aku kuliahnya dulu background aku komunikasi jadi memang ada kelasnya gitu kan belajar untuk public speaking dan lain-lain tapi untuk temen-temen yang maksudnya memang bukan kuliahnya di komunikasi mungkin bisa ikut online course gitu kan sekarang banyak yang kayak coach untuk public speaking gitu kan aku pribadi juga mungkin karena kelamaan di rumah pandemi juga ini ngobrolnya agak-agak banyak terus kayak banyak bingung-bingung juga gitu banyak ngeskip-ngeskip andat banget tapi ya still working oke oke gitu ya halo malam Kalin aku mau nanya dong ini anak nyapanya Kak Cilin doang nih aku lagi sapa sebagai atasannya silakan halo malam kayu neto ya silakan Bapak Sebastian Kalin aku pengen nanya dong kalau di web3 itu pekerjaannya posisinya itu yang paling baik dicari itu apa sih kalau dalam dunia web3 kalau dunia web3 itu jujur aja nih berdasarkan ngobrol sama apa banyak yang kayak founder-founder project itu mereka tuh paling banyak pasti cari developer gitu kan yang kayak apa solidity kayak gitu kan cuman ya pokoknya kayak blockchain developer-nya lah gitu cuman ya kendalanya itu karena bener-bener masih barang baru itu satu dua itu bukan bukan sesuatu yang mudah untuk kalian kayak langsung pelajarin gitu loh even misalnya kayak kalian tuh orang IT tapi terus kalian mau belajar supaya memahami solidity itu kayak belum tentu bisa paham gitu loh jadi itu dan kalau misalnya sekalinya ada itu tuh entah dia jauh terus gitu jadi nanti mungkin ada kendala di bahasa terus gitu ya harganya mahal pasti gitu kan karena di negeri karena kalian kan mesti bayarnya pakai dollar gitu kan jadi untuk posisinya saat ini tuh ya yang bergerak di bidang-bidang kayak teknisnya gitu yang technicalnya itu jadi developer biasanya gitu sih kalau untuk saat ini jadi untuk teman-teman yang mungkin masih sedang kuliah gitu kan boleh tuh mumpung maksudnya kemampuan kalian untuk belajar gitu kan pasti masih lebih cepat gitu kan untuk absorb everything gitu kan dibandingin yang udah 30 something kayak gini gitu kan kan pasti agak lebih lama gitu kan jadi kalau misalnya kalian yang masih early 20 atau yang masih belasan gitu kan ya maksudnya coba aja belajar lebih jauh gitu kan atau mungkin kayak bisa mulai dari ikut-ikut short course atau mungkin bisa cari kalau misalnya kepingin yang kayak kuliah yang lebih serius banget mungkin bisa cari scholarship gitu selalu aku juga universitas di daerah-daerah Europe gitu tuh udah mulai ada kok yang kelas yang kayak buat programming yang solidity nah gitu ya teman-teman ya kalau mau gaji gede ya gede banget nih buatnya belajar solidity deh itu wah banyak banget dicari jadi Babas tertarik buat belajar solidity makasih nih Kalin jawabannya kebetulan aku memang udah ada kerjaan sekarang gitu cuman yang nanya sebelum aku nih si Kevin Haryanto kayaknya dia mau kena layoff kak jadi aku ngasih siapa tau ada opsi gitu yang lain kasar sumpah ya jadi sedikit cerita aja kalian ini berdua nih di kantor sering berantem ini si Sebastian sama Kevin nih tapi yaudahlah itu biar sejarah mereka aja di kantor nah kali ini ada yang nanya dari Alif Mars jadi public speaking ini kita balik ke public speaking ya gimana sih tipsnya biar public speaking itu biar ngomong di depan public itu gak gugup gitu loh atau apakah ada housewarming dulu atau caranya seperti apa gitu kalau aku pribadi itu sebenarnya yang pertama adalah tulis aja gitu loh kayak yang kalian mau ngomongin tuh apa ditulis aja semuanya terus abis itu yaudah kalian tinggal rehearsal aja gitu kayak dilatih gitu kan di depan ya terserah maksudnya mau dilatih kayak ngomong biasa atau mungkin kayak kalian kepingin nge-record gitu kan ada yang mungkin orangnya lebih perfeksionis gitu kan kayak pengen tau nih gue ngobrolnya udah bagus sebelumnya gitu terus direkam kayak gitu atau yang ada yang ngomongnya di depan cermin kayak gitu kalau aku sih ya cuman kayak dicatat aja gitu kayak diketik aja gitu apa yang kalian mau ngomongin terus abis itu rehearsal aja biar kayak enak gitu lah membawakan oke kayak gitu ya kira-kira ya tipsnya ya nah next ada pertanyaan dari siapa nih taruh crypto dulu atau hudaf dulu nih halo malam ya malam taruh crypto silahkan aku menanya nih kalian kalau di web3 itu usia itu mempengaruhi gak sih kita mau ngalamar gitu kan kalau di Indonesia kan aduh kalau usia udah di atas sekian kayaknya udah kayak udah teriluminasi lah gitu istilahnya ya makasih kalau untuk sepengalaman aku ya sejauh ini tuh gak masalah sih usianya yang penting kalian maksudnya masih produktif bisa bekerja gitu misalnya kayak kalian udah ada yang mungkin udah 40-50 gitu selama masih maksudnya masih produktif bisa bekerja ya why not gitu karena kebetulan di Bincrypto sendiri temen aku itu ada yang maksudnya bukan Bincrypto Indonesia ya Bincrypto lain gitu yang domain lain itu tuh ada yang usianya udah 42 tahun gitu dan dia maksudnya nulis juga gitu dan dia paham tentang crypto gitu bahkan maksudnya tuh banyak tulisannya dia tuh yang trending gitu kan ya jadi gak ada masalah gitu kalau sepengalaman aku sejauh ini ya gitu tapi mungkin ada kerjaan-kerjaan lain yang maksudnya posisi-posisi lain yang kayak butuh apa namanya yang umurnya muda gitu ya itu mungkin kondisi khusus lah gitu tapi for now karena maksudnya aku juga kebetulan di bagian yang menulisnya gitu kan selama memang pengetahuannya bisa mumpuni bisa nulis bisa deliver lah kebutuhannya itu ya gak ada masalah sih seharusnya oke makasih ya ya next ada pertanyaan dari Erickson nih Ci kalau kerja di Web3 apakah ada batasan waktu kerja menarik sih karena kan aku maksudnya to be honest kan kerja di perusahaan yang maksudnya perusahaan asing gitu kan kayaknya tadi aku sempet mention manager aku di UK jadi kadang-kadang itu ada jam-jam ketika kita ini udah mau tidur gitu kan terpaksa harus harus melek sedikit ikut-ikut zoom meeting gitu kan tapi maksudnya kalian itu bisa basically itu kalian bisa ngatur jamnya kalian sendiri sih gitu kan kalian bisa nginfo juga misalnya sama teman kantor kalian gitu kan atau kalau misalnya kalian freelancer self-employed gitu kan bisa kasih tau kayak oh iya jam kerja saya dari jam sekian sampai jam sekian nih kayak gitu jadi ya sebenarnya kalau misalnya kalian self-employed ya itu suka-suka kalian gitu loh tapi kalau misalnya kalian kerja maksudnya di perusahaan ya itu pasti ya standar-standar perusahaan lah kalau di crypto Indonesia biasanya 9 to 6 ya kadang-kadang lebih-lebih dikit 9 to 7 kayak gitu atau kalau misalnya ada news yang breaking news gitu tiba-tiba jurnalisnya ya udahlah gue ngetik deh nih sekarang misalnya jam 10 malam gitu yaudah tapi no pressure gitu maksudnya memang yang ya ini kalian aja gitu tergantung kalian di bidang mana di perusahaan apa kayak gitu ya jadi tergantung lokasi ya tempat ya perusahaannya dan tergantung dari kayaknya dari diri sendiri juga ngaruh kali ya apakah kita senang ngejalanin atau enggak gitu lah ya iya bener banget betul nah tuh dengerin ya Kevin ya Kevin Sebastian kalau kerja sampai jam 3 subuh ya jangan ngeluh ya oke lanjut kalau kita coba cek pertanyaan dari teman-teman lainnya nih kalau Kak Lin kalau 24 jam gimana tuh dari Kevin Ariato ini gak akan perlu di jalan kalau kerja sampai jam subuh apa tadi ada yang ngomong siapa kalau kerja sampai subuh Kak oh oke baik kalau BIN crypto bisa juga wah oke terbasti iya jajinya dipotong bisa sih ya bercanda ya ini pertanyaan udah mulai kemana-mana nih ayo pertanyaan lebih serius nih kira-kira ada enggak ini malah nanya tipe cowoknya Kalin gimana kalau abad pertanyaan gue di bawah serius tuh gak dibaca enggak 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 mau tanya nih untuk pemula yang mungkin dia mini model ya kalau dimasuk ke terjun ke dunia web 3 ataupun mungkin crypto mungkin hal yang perlu dilakukan pertama kali agar dia bisa merauk cuan di dunia atau di apa di hal yang berbual tentang crypto atau web 3 itu ada enggak trik-triknya bagi pemula yang mungkin mini model ya mungkin mini model tapi dia tetap bisa meraih cuan seperti halnya dia mendapatkan cuan di dunia nyata terima kasih oke terima kasih pertanyaan ini kalau misalnya terima kasih pak pertanyaannya menarik sih ini maksudnya kalau misalnya bilang mau mencari cuan itu maksudnya ini kayak trading atau investing atau maksudnya bisa apa aja gitu konteksnya jadi kan kan kalau misalnya kayak di ini ya misalnya di diagram kan mungkin ada trik-trik gitu loh misalnya untuk yang mungkin mini model katakanlah mungkin GA Hunter atau apa atau apa gitu mungkin ada trik-trik khusus sehingga kalau pun dia mungkin punya modal kecil nah terus dia ingin menambah lagi melipat gandakan atau mungkin kata lah dunia terjun terjun ke mencari kecuan yang lebih besar tapi dengan resiko yang mungkin agak minim biar dia enggak salah jalan gitu loh enggak tersesat gitu loh nah mungkin ada trik-triknya bagi pemula karena kan dia tahu sendiri ya web3 ini kan sudah mulai banyak dirilik oleh orang-orang non-user crypto nah takutnya orang-orang non-user crypto ini anggapannya apa dikiranya oh cari-cuan disini gampang akhirnya asal masuk akhirnya kena scam lah kena rukpul lah dan sebagainya nah mungkin itu yang barangkali bisa dijelaskan ada tips-tips atau trik-trik khusus biar biar pemula yang enggak paham atau mungkin yang mau belajar dunia crypto ataupun yang ke web3 ini tetap bisa menghasilkan cuan seperti kayak kita nyari keuntungan di dunia nyata gitu real life terima kasih oke kalau menurut saya kalau misalnya memang punya keterbatasan budget dan lain-lain terus gitu kepingin masuk di dunia web3 kepingin investasi dimana menurut saya adalah investasi di pengetahuan orang-orang mungkin banyak kan pasti jawabnya kayak kejar airdrop gitu kan ikut apa misalnya kayak staking atau apa gitu tapi kalau buat saya invest di di pengetahuannya gitu loh di knowledge-nya gitu maksudnya tuh gini kalau misalnya kalian itu udah punya pengetahuan yang firm gitu kan tentang apa itu blockchain apa itu web3 apa itu cryptocurrency gitu kalian bisa ngebedain apa namanya satu sama lain terus kalian juga dengan kalian punya pengetahuan yang baik itu kalian juga bisa membedakan mana project yang legit mana project yang memang punya potential gitu kan mana project yang yang bodong yang scam yang pokoknya gak jelas gak jelas itu kalau kalian punya pengetahuan yang baik tentang itu pasti kalian bisa apa bisa menjawab lah gitu bisa menyortir gitu kan project-project yang gak jelas nah dari situ itu cuan itu pasti akan ngikut gitu kan dan kalian mungkin bisa ditambah juga dengan ilmu trading misalnya kayak gitu jadi kalian belajar analisis technical misalnya atau kalian coba belajar analisis fundamental gitu misalnya kalian baca data-data on chain kayak gitu jadi menurut saya investasi yang apa kalau misalnya dana kalian terbatas investasi investasi di otak gitu loh karena kalau misalnya misalnya kalian pun gak bisa jadi investor gitu kan setidaknya kalian bisa jadi misalnya bisa jadi bekerja di perusahaan web 3 gitu kan karena kalian udah punya pengetahuan kalian punya kalian udah satu one step ahead gitu di atas applicant lain karena kalian let's say pengetahuan kalian di dunia web 3 itu levelnya lebih tinggi dibandingin ke orang-orang lain kayak gitu kan orang-orang pada rata-ratanya terus kalau misalnya gak kayak gitu misalnya kalian bisa jadi scholar misalnya kalau misalnya si game guild udah pada aktif lagi hiring scholar setelah crypto winter kayak gitu kan scholar yang maksudnya bener-bener punya pengetahuan di cryptocurrency kan pasti lebih di lebih di gemari bukan di gemari apa ya preferred gitu loh orang tuh si yang punya game guild tuh kan pasti akan prefer yang udah paham crypto gitu loh dibandingin yang dia cuma sekedar main game ngerti main game doang gitu kalau menurut saya sih kayak gitu mungkin ini bukan jawaban yang diharapkan saya gak tahu apakah bapak mungkin mengharapkan jawaban saya yang kayak menyebutkan protokol tertentu atau misalnya praktik-praktik investasi tertentu misalnya kayak yang mengejar airdrop atau mungkin kayak staking di platform apa gitu tapi ya ini jawaban maksudnya it's my personal view gitu bukan ekspertis saya untuk menjawab merekomendasikan platform tertentu atau praktik investasi tertentu menarik berarti gini ya untuk di dunia web 3 sendiri atau di dunia crypto itu kan banyak orang anggapan gini orang bisa kayak mendadak karena main crypto sehingga menyebabkan banyak bermunculan spekulasi spekulasi yang menganggap bahwa oh saya mau terjun aja ke crypto karena kan banyak orang yang ini nah apakah statement tersebut sebenarnya itu masih apa ya masuk akal atau sebenarnya di crypto ini sebenarnya jurang gitu maksudnya gini itu orang-orang yang bilang gitu mungkin triknya yang kayak well-well atau cara orang-orang yang paham crypto untuk membodohi orang-orang yang awam sehingga dia memanfaatkan kebodohan jadi menjadikan cuannya orang-orang yang sudah mahir apa benar seperti itu atau gimana ya terima kasih oke kalau menurut saya pribadi itu tuh gimana ya ngomongnya itu kan kalau misalnya kita berinvestasi itu kan uang-uang kita itu tuh otomatis itu kan tanggung jawab kita gitu kan maksudnya itu gak ada gak ada urusannya lah sama will dan lain-lain gitu namanya kita kalau misalnya trading itu kan udah biasa lah namanya loss dan lain sebagainya tapi kan loss itu kan bisa kita minimalisir gitu kan kita yang masukin apa itu kan uang kita kita yang mengelola gitu loh jadi ya maksudnya kita tuh punya kendali penuh atas uang yang kita mau investasikan itu sendiri gitu loh nah kalau berbicara cryptocurrency ini menarik sih karena menurut saya pribadi sebenarnya cryptocurrency itu dari awal itu tidak pernah diciptakan sebagai instrumen investasi bitcoin itu diciptakan sebagai means of payment sebagai digital currency ethereum ethereum itu juga awalnya diciptakan sebagai untuk smart contract gitu kan untuk supaya bisa bisa diprogram gitu kan bukan dan untuk bertransaksi itu kita butuh si token ether ini if itu kan kalau kita orang Indonesia bilangnya TH gitu ya untuk si token ETH ini gitu loh dan itu tuh bukan tidak pernah digadang-gadang dari awal itu ini adalah instrumen investasi enggak gitu loh nah tapi kenapa akhirnya orang-orang itu mulai berinvestasi di kripto gitu karena mereka melihat oh ternyata waktu gue beli kripto di harga misalnya ketika gue waktu itu beli bitcoin misalnya tahun 2016 misalnya harganya itu 100 dolar misalnya gitu kan 100 dolar ternyata sekarang di tahun 2020 harganya jadi 10 ribu dolar misalnya kayak gitu oh kok bisa dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun naiknya bisa banyak banget ya oh menarik nih kayaknya gue bisa nih investasi di cryptocurrency kayak gitu jadi maksudnya tuh kalau misalnya dibilang oh orang itu pakai kripto untuk apa namanya bahaya dan lain sebagainya ya memang betul ada bad actorsnya juga gitu kan yang memanfaatkan teknologinya cryptocurrency itu tadi makanya itu saya juga ya tadi kan di awal saya sempat bilang gitu loh itu ya maksudnya tuh pengetahuan itu penting gitu loh karena kalau misalnya kita udah memberdayakan diri kita dengan pengetahuan yang cukup gitu kan kita akan bisa ngebedain nih mana proyek yang bener-bener layak untuk kita berinvestasi di sana gitu kan atau proyek yang memang abal-abal dan memang dia dari awal itu udah ada intentionnya untuk rug pull gitu mungkin untuk teman-teman yang udah di dunia kripto cukup lama kayak mungkin kayak Unepto gitu kan mungkin kalau misalnya ngelihat satu proyek baru gitu misalnya karena memang maksudnya udah kebiasaan gitu kan melihat suatu proyek pasti kan kayak ah gak jelas nih token micin gitu kan karena maksudnya Unepto udah punya pengetahuannya gitu nah tapi kalau bandingkan dengan orang awam yang dia memang bener-bener zero lah gak zero sih mungkin kayak dia pengetahuannya superficial banget gitu tentang cryptocurrency mungkin dia gak akan tahu gitu kan maksudnya masih bingung gitu ini bisa kali ya gue investasi disini ya ini dia naiknya tiba-tiba banyak kok padahal itu naik pas naiknya banyak tuh memang lagi dipam gitu kan sama ya gak tahu sama siapa satu willnya sama cukupnya gitu kan kayak gitu sih kalau menurut saya jadi itu memang jadi dari situ korelasinya kenapa saya sebut kalau dananya terbatas ya investasilah di pengetahuan ya jelas ya Aba Kingzu ya aku juga setuju sih kalau memang teman-teman dana terbatas atau mungkin gajinya kecil dari gaji hanya bisa invest ke kriptos setiap bulannya paling beberapa 100 ribu gitu ya gak usah berkecil hati sebenarnya yang penting teman-teman tuh belajar aja belajar banyak hal tentang dunia Web3 atau dunia kripto itu bisa dapat sumber dari mana aja ketika teman-teman punya daya apa ilmu yang banyak ya di diri teman-teman maka yang namanya rejeki itu pasti akan ikut mengikuti gitu loh entah teman-teman nanti bisa dapat pekerjaan baru di dunia Web3 dengan gaji yang besar karena jujur gue pribadi juga mengalami hal yang sama ya gue juga bukan tipe orang yang pinter banget atau jago banget tapi karena mungkin gue fun gue happy ya ini sedikit kayak apa ya testimoni lah ya gue belajar tentang kripto Web3 cukup lama akhirnya gue juga ditawarkan kerja di suatu perusahaan yang cukup lumayan dengan gaji yang lumayan dan disini gue juga lihat ada beberapa teman-teman di kriptosias maupun di luar kriptosias juga mengalami hal yang sama gitu loh jadi buat teman-teman yang hari ini dengerin mungkin gaji masih kecil belum bisa invest banyak gak usah kecil hati selama teman-teman punya semangat dan keseriusan untuk belajar itu pasti bisa kok karena kita udah baik yang merasakan gitu ya jadi harusnya sih udah jelas sih ya abaya King Zoo ya nah terus juga ada nih statement dari Kevin Harianto menarik orang banyak yang tiba-tiba kaya di kripto banyak juga yang tiba-tiba miskin di kripto di kripto orang banyak yang tiba-tiba jadi penjudi atau kaya dari judi banyak juga yang tiba-tiba miskin dari judi ya jadi kira-kira statementnya juga menarik nih ya Cilinnya ada beneran gak atau kira-kira statementnya kevin Harianto dimana tadi itunya statementnya coba di chat tuh ada tuh orang banyak yang tiba-tiba kaya di kripto banyak juga yang tiba-tiba di kripto titik-titik itu miskin maksudnya ah oke oke ya in a way oke gitu in that sense oke oh ya ini ada pertanyaan dari Chipsy ini aku baru baca dan ini menurut aku menarik tadi dengernya ada kata jurnalis nah secara legal dan resminya jika digitakan jurnalis berarti ada lisensi persnya ya atau sifat jurnalis dalam digital itu karena skillnya sebagai writer karena setahu gue jika seseorang mengatakan bahwa diri jurnalis maka dia harus ada lisensi pers atau ada pelatihan pers dari lembaga resmi oke ini menarik nah karena hmm di in crypto ini sendiri itu kan kita media media global maksudnya media asing gitu kan belum ada representatif kantornya di Indonesia gitu nah dan kalau misalnya untuk bikin kayak apa lisensi pers dan lain-lain itu mungkin harus melewati kayak dewan persnya di Indonesia juga gitu kan hmm kalau misalnya di in crypto sendiri tapi kalau misalnya untuk aliansi pers yang di luar itu maksudnya kita udah tergabung di namanya trust project gitu dan kalau misalnya pelatihan itu kita juga ada sih kalau dari in crypto itu untuk pelatihannya itu sendiri kayak gitu mungkin hmm kalau misalnya mungkin kalau misalnya menurut saya ini tuh sekarang kita lebih ke kayak pergeseran pergeseran makna juga sih gitu karena kan mungkin kalau misalnya di media gitu jadi kayak tulis berita itu interchangeable gitu loh ditulisnya tuh orang tuh menyebutnya jurnalis langsung kayak gitu kan padahal seperti yang Cipsy tadi juga ngomong gitu kan bahwa maksudnya setahu saya itu kalau misalnya pers itu mereka harus punya lisensenya punya apa kayak ada kartu persnya gitu kayak ya ada sih itu saya waktu itu pas di radio masih ada gitu kartunya gitu kan kayak lembaga pers dan lain-lain kayak gitu sih jadi ya itu mungkin juga pergeseran makna juga sih sebenarnya ya kalau di tadi kan Cilin disebutin pelatihan dari Binkrypto tuh kita kira-kira bisa join gak sih pelatihannya itu untuk internal ini maksudnya onboarding kayak misalnya ada karyawan baru gitu pelatihan pelatihan karyawan baru training karyawan baru ya itu internal ya jadi kalau teman-teman tertarik apply aja tuh nanti ya oke Dato ada yang kecewa ya akhirnya ada mungkin nanti bisa dipertimbangkan tuh jadiin program dia Bin program pelatihan gitu program pelatihan itu kita emang lagi siapin sih jadi mau ada Binkrypto Academy juga cuman itu sedang proses penggodokan nanti kalau misalnya udah udah jadi udah officially launch itu pasti nanti kita akan halo-halo juga share kesini ya jangan lupa ada diskonnya itu nanti dibicarakan dengan yang bagian akademi oke siap oke ada lagi pertanyaan kira-kira dari teman-teman kita udah satu jam nih ya tapi seru banget sih pembahasan malam ini sih mungkin ada lagi yang mau tanya-tanya nih seputar dunia web 3 bagian lowongan pekerjaan atau kemungkinan mendapatkan pekerjaan dalam dunia web 3 boleh ditanyakan sebelum kita close kita close juga ada ini ya penampilan dari Z-Bot ya hari Z-Bot yang akan bernyanyi yang akan menutup acara kita malam ini nantinya jadi jangan sampai teman-teman buru-buru cabut aku lucu banget ada yang nyanyi iya dong ada hiburannya disini oh keren-keren silahkan Fandi oke tadi disebutkan ada dulu sempat mengikuti Cilin mengikuti certified social consortium ya itu gimana sih kita cara mengikuti itu dimana di Indonesia atau lewat online aja itu dia kursenya online terus jadi nanti kita bayar untuk ikut kursenya di Udemy itu nanti setelah kita selesai ikut kursenya di Udemy itu kita bayar lagi di website-nya si crypto consortium itu untuk ikut tesnya ini jadi nanti tesnya kayak online gitu kayak multiple choices gitu terus nanti tinggal dijawab aja jadi dikasih waktu kalau gak salah tuh 20 menit gitu ya 20 menit terus gitu ada 70 pertanyaan gitu terus harus passing grade-nya itu paling gak 80 atau 70 gitu baru baru lulus baru bisa dapet si sertifikasinya itu menarik sih jujur aja baru denger tadi terima kasih iya sama-sama tapi 20 menit 70 pertanyaan pressure-nya tinggi tuh ya harus cepat ya Cilin ya iya bener banget itu makanya aku kayak pas ngambil tesnya aja tuh kayak pas subuh-subuh gitu jadi kayak lagi zen gitu kan rumah lagi sepi terus udah habis bangun tidur udah seder gitu kan kayak ini biar gue gak apa biar lulus nih biar bisa jadi certified bitcoin professional gitu kan iya itu wah itu temen-temen boleh coba tuh nanti mungkin Cilin boleh buatin link-nya apa terus pendaftarannya seperti apa ya buat di sharing-sharing ke temen-temen mungkin ada yang mau coba mereka lumayan itu kalau buat dapat certified temen-temen bisa pasang tuh di portofolio link-innya tuh lumayan kan kali aja temen-temen nanti dilirik sama beberapa projek kripto dan mereka tertarik buat hiring temen-temen gitu oke kita Emi udah satu jam berjalan kalau temen-temen nanti mau ada nanya lagi boleh di kolom chat aja mungkin nanti kalau Cilinnya ada waktu luang bisa membalas boleh membalas kita tutup aja Cih kita closing banyak banget yang kita dapat nanti video ini akan aku upload di channel youtube ku juga jadi buat temen-temen yang ketinggalan bisa nonton lagi dari awal sekarang kita thank you Cilin sudah sharing banyak banget sharing disini ngobrol-ngobrol sama kita-kita kita juga bisa dapat banyak sekali ilmu nah buat temen-temen jangan lupa join ke komunitasnya Being in Indonesia ke at BIN Crypto ID Community, nanti linknya ada tuh di pin post, nanti teman-teman klik aja, supaya bisa langsung join ke komunitasnya disitu kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut tuh sama Cilin, kira-kira mungkin nanti Cilin ada loongan kerja di BIN yang Indo, bisa sharing disitu juga, mungkin ya kalian bisa dapat disitu, oke thank you teman-teman, thank you Cilin ya thank you so much, Cryptosius for having me, teman-teman juga semuanya makasih banyak, kalau, mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga aku bukan expert disini, cuman karena maksudnya mungkin kayak lebih banyak ketemu sama kayak orang-orang yang ya orang-orang hebat yang kayak tadi aku bilang C-level, C-level gitu, jadi dapet insight dari mereka juga, dan bisa sharing ke teman-teman disini juga, hopefully apa yang udah aku sampaikan juga bisa bermanfaat, buat semuanya thank you semua, aku close PC ya, dadah kemudian